Halo semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel ini channel ayuman indonesia bagaimana kabar teman teman hari ini semoga tetap sehat dan terus semangat ya oke teman teman kali ini aku akan sedikit mereview tentang kereta api yang saya tempatin sekarang ini teman teman yaitu kereta api dharma wangsa nah kereta api dharma wangsa ini berangkat dari pasar senen ke surabaya pasar turi ataupun sebaliknya melalui semarang tawang jadi tidak melalui semarang poncol teman teman ya oke teman teman kereta api dharma wangsa ini terdiri dari kereta api eksekutif dan kereta api ekonomi teman teman jadi kereta api ekonomi dan eksekutif berangkat bareng teman teman ya terdiri dari 50 tempat duduk eksekutif dan 106 tempat duduk ekonomi dengan sitiga 2 untuk penjelasan yang lebih detail tentang kereta api dharma wangsa ini teman teman bisa tonton video ini dari awal sampai akhir teman teman ya nah jika teman teman ada yang kurang mengerti ada yang pengen bertanya silahkan tulis di kolom komentar dan saya akan senang hati untuk menjawabnya teman teman oke lanjut tonton ya kereta api dharma wangsa ini terdiri dari kelas eksekutif dan kelas ekonomi teman teman dan yang seperti kita lihat di gambar itu adalah kelas eksekutif dengan sit dua-dua menghadap ke depan atau searah dengan jalur perjalanan dan yang kita bahas sekarang adalah kelas ekonomi dengan sitiga 2 saling berhadapan teman teman nah kenapa kita pilih ekonomi karena harganya yang merakyat teman teman jadi begini teman teman tampilan kursi ekonomi kereta api dharma wangsa dengan sitiga dan sit dua ini saling berhadapan teman teman ya dan apa namanya tempat duduknya tidak bisa direbahkan jadi cukup capek di punggung dan kalau kereta api dharma wangsa ini rasanya waduh gemblodak teman 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 dan sempitnya memang oke juga sih karena mengikuti kecepatan eksekutif nah pada masing-masing kanan kiri terdapat colokan untuk nge-charge hp teman teman ya ini hanya untuk nge-charge hp bukan untuk nge-charge magic jar teman teman ya kalau diingat agar tidak terjadi konsleting untuk penempatan bagasi kita yang ada di atas cukup luas teman teman ya tapi untuk kelas ekonomi ini bebas kita untuk meletakkan dimanapun teman teman kadang belum tentu yang di atasnya ada pemiliknya yang dibawa teman teman bisa jadi yang dibawa yang pemiliknya ada di ujung lorong sana teman teman jadi begini teman teman toilet dari kata api dharma wangsa 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 ini toilet duduk teman teman dan ini untuk tuas kacanya sudah nyatikan dan ditutup loh ya pampin disini dan biar toiletnya toilet duduk teman teman ya wangsa di atas kita ada exhaust buat nge-nge-nge kalau di atas kita ada exhaust buat nge-nge oke teman teman begitu ya ini berpegangan biar tak goyang saatnya dapat nge-nge oke uh dan disini juga ada ke wangi teman teman ada ke wangi teman teman jadi begini teman teman sedikit review kami tentang kereta api dharma wangsa yang berangkat dari pasar senen ke pasar turi teman teman kenapa saya bilang sedikit karena banyak yang belum kita bahas karena dari AC dari restorasi kita belum bahas kesana teman teman oke teman teman semoga memberi manfaat videonya teman teman jangan lupa tekan like jika teman teman suka dengan video seperti ini jangan lupa untuk subscribe jika teman teman belum subscribe sampai jumpa di video selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati